Intro Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapak Itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Renungan kita pada hari ini Jumat 27 Mei 2022 Tertulis di dalam Masmur 68 ayat 27 Demikian firman Tuhan Dalam jemaah pujilah Allah Yakni Tuhan Hai kamu yang berasal dari sumber Israel Sekali lagi saya baca Dalam jemaah pujilah Allah Yakni Tuhan Hai kamu yang berasal dari sumber Israel Bahasa bataknya dikatakan Pinuji madebata dibagasan luhutan Tuhani Hamu ali akka nasian mualni Israel Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Memuji dan menyembah Tuhan Adalah sebuah ketaatan kita Kepada kebenaran firman Allah Dan kita tahu ketaatan kepada perintahnya Membawa berkat kepada kita Masmur 68 ini adalah salah satu bagian dari Masmur yang menggambarkan saat yang terindah Dimana terdapat nyanyian kemenangan umat Tuhan Simbol kemenangan ini ditandai dengan tabut Allah Yaitu bukti kehadiran Allah sendiri di tengah-tengah umat itu Saudara yang terkasih Mengapa kemenangan yang diberikan Allah kepada umatnya perlu dirayakan Kemenangan ini perlu dirayakan Supaya kemuliaan Allah dan kuasanya hadir dalam seluruh kehidupan umat Kemenangan harus meliputi seluruh teritorial umat percaya Yaitu wilayah tempat tinggal suku-suku Benjamin Yahuda, Jembulon, Naftali Itu berarti bahwa seluruh suku harus hadir untuk menikmati Dan ikut dalam nyanyian kemenangan Dan memuliakan Tuhan Allah Allah adalah pencipta langit dan bumi Dan penebus sejati Yang telah menebus seluruh ciptaan Dan Allah bukan untuk suku bangsa tertentu saja Tetapi ia adalah Allah yang bersifat universal Yang menebus seluruh umat manusia Untuk selama-lamanya Untuk itu kita harus bernyanyi Dan bermasmur bagi Allah Dan sungguh-sungguh mengakui kemuliaan Allah Sambil memberi diri untuk tunduk pada otoritasnya Bagi orang yang tidak mau meninggikan Allah Allah akan memberikan hukuman Tetapi bagi orang yang tunduk dan mengakui Serta menerima kehadiran Allah Dia akan melihat keselamatan Artinya kehadirannya Atau kehadiran Tuhan Memenuhi seluruh jagad raya Dan kekuasaannya Nyata dalam perjalanan sejarah umat Allah Khususnya orang-orang yang percaya kepada Allah Bahwa Allah adalah kemenangan Dan inilah kunci yang membuat kita bertahan Dalam setiap peperangan yang sedang kita hadapi Saudara-saudaraku Allah kita dahsyat Bukan hanya dalam tindakannya Terhadap umatnya Tetapi juga kepada kita Sampai dengan saat ini Perjalanan hidup setiap kita Tidak lepas dari campur tangan Dan perbuatan-perbuatan Allah Yang ajaib dan dahsyat Tuhan telah memberikan kita Banyak berkat Dan sebenarnya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita Merupakan alasan yang paling kuat Untuk kita selalu bersuka cita Dan memuji nama Tuhan Apa buktinya? Buktinya adalah kasih Allah Yang begitu besar dalam kehidupan kita Sebagai orang Kristen Yaitu melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib Apa saja hal-hal yang bisa membuat kita Bersuka cita dan memuji Allah Kalau yang disebut dengan bersuka cita Kalau kita melihat dari segi kehidupan kita Tentu orang bersuka cita karena Mendapatkan penghargaan Atau mendapatkan kelimpahan berkat Atau karena mendapatkan naik jabatan Atau mungkin kita mendapatkan pekerjaan yang baik Tetapi bersuka cita Menandakan bahwa seseorang Sedang dalam suasana hati yang baik Tetapi suka cita tidak hanya sekedar Sikap ceria oleh karena hal-hal duniawi Yang sementara Kemudian suka cita itu lenyap Justru lebih daripada itu semuanya Suka cita yang diwujudkan Tuhan disini adalah Dengan memuji Tuhan Melalui sikap iman Yang amat penting Di dalam kehidupan kita sehari-hari Lalu apa yang akan dikatakan firman Tuhan ini kepada kita Yang pertama yang mau dikatakan firman Tuhan ini kepada kita adalah Tetaplah setia memuji Tuhan Atas kemenangan iman yang kita raih Perlu kita ingat bahwa kemenangan itu Datangnya hanya dari Tuhan Dan itu merupakan anugerah Tuhan Terbesar bagi kita Manusia yang lemah Oleh karena anugerah itulah Kita dapat hidup dan menang Dari kuasa dosa Kuasa Allah bekerja Dan memampukan kita untuk hidup memuliakan dia Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu Di setiap waktu hidupmu Karena ia adalah Allah yang menang Dan memberikan kemenangan bagi kita umatnya yang kudus Yang kedua yang mau dikatakan firman ini kepada kita adalah Bahwa bahwa di dalam Yesus Kristus kita menang Di dalam kemenangan Yesus Kristus itulah Kita melihat kemenangan Yesus Kristus itulah Tetapi juga tampil dan bangkit Tetapi juga tampil dan bangkit menjadi Tuhan Yesus memberkati Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Kami Mengucap syukur Kepadamu Pada hari ini Tuhan Dimana engkau Mewartakan kepada kami Supaya kami Selentiasa memuji Dan memuliakan Nama Tuhan Di dalam kehidupan kami Karena engkau Telah memilih kami Menjadi umatmu Yang kudus Dan engkau mengajak kami Supaya kami Tekun untuk Memuji Memuliakan Namamu Di surga Serta Mewartakan engkau Kepada Saudara-saudara kami Yang masih hidup Di dalam kegelapan Supaya mereka Bisa hidup Di dalam terang Dan di dalam terang Itu mereka bisa Memuji Memuliakan Namamu Di surga Yalah pada pagi hari ini Tuhan Kami bisa Mewartakan Kemuliaanmu Di tengah-tengah Aktivitas kami Saat ini Dimanapun kami Beraktivitas Saat ini Bapak Kami bisa Memuji Kami bisa Memuliakan Engkau Bahkan kami bisa Mewartakan Engkau Di dalam Kegelapan ini Supaya mereka Hidup Di dalam Terang Ya Bapak Engkau yang Memberkati Aktivitas kami Dan biarlah Engkau Menguatkan kami Engkau Mengurapi kami Dan Engkau Memberikan Berkatmu Yang berlimpah Ruah Atas kehidupan kami Mampukan kami Bapak Untuk menjadi Pelaku-pelaku Birmanmu Kami tidak Hanya Pendengar-pendengar Saja Tetapi Engkau rindu Kami menjadi Pelaku-pelaku Birman Tuhan Terpujilah Engkau Bapak Hanya di dalam Nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Kami berdoa Anakmu Kami berdoa Kami berdoa Kami berdoa